Inilah salah satu video viral di media sosial, kerusuhan yang terjadi antara pengemudi ojek online atau driver ojol dengan karyawan Migacoan Ambengan Surabaya. Diwarnai aksi dorong dan banting kursi. Peristiwa ini terjadi pada Minggu 7 Mei 2023 sekitar pukul 4 sore. Seperti yang diunggah oleh akun TikTok at hpwi.a yang ditonton hingga ratusan ribu orang. Meskipun permasalahan sudah selesai, tapi kegaduhannya masih menjadi perbincangan publik hingga kini. Diduga keributan saat itu dipicu kesalahpahaman antara karyawan Migacoan dengan pengemudi ojek online atau ojol. Sehingga, banyak pelanggan Mi yang mengusung tagelan pedasnya nomor 1 di Indonesia ini akhirnya memilih untuk keluar. Karyawan pun tampak meminta maaf atas ketidaknyamanan tersebut. Hingga pihak manajemen Migacoan pun mengunggah permohonan maaf mereka di media sosial, atas apa yang terjadi tempoh hari. Termasuk pernyataan dari Kasih Humas Polrestabes Surabaya AKP Haryokowidi yang mengungkapkan bahwa permasalahannya sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Andy dari Divisi Legal Social Issue Migacoan. Pada kesempatan hari ini, kami ingin menyampaikan beberapa hal sebagaimana berikut. Peristiwa yang sangat kami sesalkan terjadi di Resto, bahwa memang benar adanya kesalahpahaman antara ojek online dan kru yang terjadi di Resto Ambenan Kota Surabaya. Maka kami sampaikan sebagaimana berikut. Pertama, kami menguang maaf kepada semua pihak yang merasa dirugikan dengan kejadian tersebut. Kedua, kami berterima kasih kepada pihak kepolisian sektor genteng Kota Surabaya dan rekan-rekan yang sudah memfasilitasi kami untuk melakukan perdamaian secara kekeluargaan dengan pihak-pihak yang merasa dirugikan, terutama rekan-rekan ojek online. Ketiga, kami selalu berupaya berbenah untuk dapat memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh pelanggan kami. Itu terjadi kemarin. Baik, terima kasih, Mas. Selamat sore juga untuk kejadian yang sempat viral di media sosial. Itu memang benar terjadi. Dan kejadian itu ada di Restoran Mie Gacauan di wilayah Angbenan. Kejadian itu sekitar jam 16.30 tanggal 7 Mei. Follow-up dari adanya insiden saat itu, bagaimana, Om Bandar? Polisian sudah mendatangi lokasi ya? Sudah, Mas. Jadi setelah ada kejadian itu, pihak Polsek Genteng menerima pengaduan langsung serta-merta turun dan langsung ke TKP. Melakukan sarankan olah TKP, mengamalkan barang bukti, dan membawa semuanya termasuk saksi ke Polsek Genteng. Dan hasilnya bagaimana, Om Bandar, saat dilakukan upaya kepolisian untuk dibawa ke Polsek Genteng? Jadi, Alhamdulillah, setelah dilakukan pemeriksaan hak saksi, termasuk yang mengetahui, Alhamdulillah, itu hanya terjadi kesalahpahaman antara OJOL dan Restoran Mie Gacauan. Saat itu, sudah belir selesai di Polsek Genteng, sehingga semua para pihak sudah sepakat diselesaikan secara kekeluargaan. Berarti memang permasalahan kemarin sudah damai dan artinya tidak ada follow-up lanjutan permasalahan hukum dan sebagainya ya? Sudah, sudah. Jadi langsung setelah satu jam dibawa ke Polsek Genteng, kejadian kemarin itu sudah selesai, para pihak juga sudah membukakan tanah tangan untuk pernyataan dan tidak ada lagi kejadian selanjutnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!